Ketak dilarap kenana kawijakan perekaman biometrik Kukerajaan Arab Saudi pikir jemaah umroh, jadi Bang Baluh pikir sejumlahi pengusaha travel umroh tur tahaji di kota Bandung. Kementerian Agama OGM harap etak kawijakan te dipulaikin sameme fasilitas perekaman biometrik sayaga di sakuliah kota tur kabupaten Indonesia. Ketak dilarap kenana perekaman biometrik Kukerajaan Arab Saudi pikir jemaah umroh di erong abang baluhan sejumlahi pengusaha jasa travel Haji Jeng Umroh di kota Bandung. Dian tinggal lukarkan warga dan ugede lantaran kudu perekaman biometrik etak kawijakan tep dirojong ku fasilitas perekaman biometrik anudilakonan ku pausaan swasta milik Kerajaan Arab Saudi di Indonesia utama nadi Jawa Barat. Baluka retak kawijakan te rea jemaah umroh anubolai miyang tur ta anu jadwal namundur lantaran kudu ngelakonan rekam biometrik hila salah kusarat mutlak di pedagana napisa umroh. Adalah perusahaan swastainya Saudi yang mengembangkan usaha dengan pengambilan data dari jemaah umroh yang sebetulnya sebelumnya adalah untuk visa turis atau TKW seperti itu. Cuma ternyata sekarang diterapkan untuk jemaah umroh. Dan sekarang ini semakin memberatkan gitu kan. Dengan adanya biometrik ini begitu banyak jemaah yang gagal berangkat. Begitu banyak jemaah yang akhirnya menunda keberangkatan. Sarana perusahaan biometrik itu sangat di bawah standar pelayanan. Contoh, dari segi kantor saja di Jawa Barat hanya dua. Bagaimana masyarakat kita yang ada di miran laut, dari Jampang, Gaklu Selatan, Pangandara dan sebagainya harus tergopo-gopo datang ke Bandung untuk biometrik. Ini sesuatu yang terus-terang saja memberatkan buat. Segeru ningkitu kantor perwakilan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat masih ngadago negosiasi, lalu dilakonanku Kementerian Agama Pusat, patah likana kewijakan eta perekaman biometrik. Pihak namih harap kewijakan perekaman biometrik dibolaikan atau ditahan hula, sameme fasilitas perekaman saya gadisa kuliah kota Turka Bupaten di Indonesia, begitu namu almatak ngegejid para calon jemaah umroh. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah atau membalikan paham lebih untuk masyarakat, khususnya di Indonesia, supaya mengurangi antian di Arab Saudi. Kalau itu juga dilaksanakan di Indonesia, Alhamdulillah. Namun, pada pelaksanaannya memang ada juga keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan geometrik itu. Kenapa? Karena memang di Jawa Barat itu baru dua tempat, yaitu di Kabupaten Bandung sama di Trebon. Itu membuatkan sekali untuk masyarakat, terutama yang jauh dari Kabupaten Bandung sama di. Pihak Kemenago GPPJK Masyarakat Utamana Calon Jemaah Umroh, sangkan sabar nyahrepan diberlakukanan naetak kawijakan perekaman biometrik. Pihak Kemenago GPPJK Masyarakat Utamana Negosiasi di Kerajaan Arab Saudi, sangkan naetak kawijakan teh ditahan helah lantaran di rong kecedang abang baluhan calon jemaah Umroh. Yuana Kurniawan, Bandung TV Pihak Kemenago GPPJK Masyarakat Utamana Negosiasi